Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Perkenalkan nama saya Warissa NIM 2018 38017 Disini saya akan menjelaskan Landasan kepemimpinan Ada 3 pokok pembahasan Nanti yang akan saya bahas Yang pertama Makna kepemimpinan Yang kedua gaya kepemimpinan Dan yang ketiga pemimpinan efektif Baik Masuk pada poin pertama Makna kepemimpinan Kepemimpinan secara luas Dapat didefinisikan sebagai Sebagai Kemampuan untuk mempengaruhi Perilaku orang lain Pemimpin adalah seseorang Yang mampu memberi Motivasi, memberi arahan Mengarahkan Untuk berbuat dan mengendalikan Atau mengontrol orang lain Pemimpin Memberikan tantangan Kepada anggotanya Untuk mengajarkan tugas Mengatasi masalah Dan membuat keputusan Untuk mencapai sasaran Tujuan bersama kelompoknya Adapun beberapa pendekatannya itu Satu Ralph teoretis Menyatakan bahwa Pemimpin adalah dilahirkan Artinya bahwa Faktur bakatlah yang dibawa Sejak lahir Untuk menentukan seseorang Dapat menjadi pemimpin Yang baik atau tidak Dan yang kedua Bahafi oral teoretis Menyatakan bahwa Pemimpin adalah Tidak dilahirkan Melainkan Dapat dibentuk Melalui latihan Artinya bahwa Untuk menjari Pemimpin yang baik Dapat dicapai Melalui proses Pendidikan dan latihan Dan pokok Pembahasan yang kedua Yaitu Gaya kepemimpinan Partai DKK 1984 Menyatakan dua Macam klasifikasi Gaya kepemimpinan Yang pertama Gaya kepemimpinan Autoritarian versus demokratis Dan gaya kepemimpinan Berpusat pada orang Berorientasi tugas Satu Ada pun Karakteristik Kelebihan Dan kelemahan Setiap Gaya tersebut Adalah sebagai berikut Satu Gaya kepemimpinan Autoritarian Yaitu Mengontrol Orang lain Menggunakan Autoritasnya Mengerakkan orang lain Dengan cara Memerintah Dan berusaha Segala sesuatu Berjalan sesuai Kemua sendiri Kelebihannya Yaitu Dapat efektif Bila pemimpin Kestatus Kestatus Jauh lebih tinggi Dibanding Pengikutnya Cocok untuk situasi Yang memerlukan Keseriusan Dan Kedisiplinan Dan Cocok untuk situasi Dimana Pengikut Merasa Merasa Memiliki Rasa Percaya diri Dan Merasa Perlu Perlindungan Dari Pengikutnya Dari Pemimpin Kelemahannya Yaitu Banyak Peserta Merasa Tertekan Dan Tidak dapat Diberolesaran Dan Masukkan Dari Pengikut Yang Sebenarnya Sangat Bermanfaat Yang kedua Gaya Kepemimpinan Demokratis Yaitu Berbuat Secara Berzahabat Dan Berzifat Personal Melibatkan Semua Anggota Dalam Perencanaan Dan Memperbolehkan Semua Anggota Saling Berinteraksi Tanpa Harus Minta Ijin Kelebihannya Yaitu Kebanyakan Pengikut Merasa Dihargai Dapat Meningkatkan Kekompakan Yang Persatuan Dan Berpeluang Lebih besar Untuk Menanamkan Nilai-nilai Pendidikan Sedangkan Kelemahannya Yaitu Tidak Cocok Untuk Situasi Yang Mengharuskan Dengan Bilan Keputusan Secara Cepat Tidak Cocok Untuk Situasi Yang Memerlukan Disiplin Ketat Dan Agresibilitas Dalam Penyelesaian Tugas Dan Penggunaan Penggunaan Waktu Kurang Efisien Yang Ketiga Gaya Kepemimpinan Berpusat Pada Orang Gaya Ini Dapat Disebut Juga Kepemimpinan Berorientasi Hubungan Baik Antara Individu Kirinya Terutama Pada Pemenuhan Personal Kebutuhan Dari Pengikutnya Gaya Ini Lebih Efektif Untuk Pengikut Yang Karakteristiknya Yaitu Kebutuhan Afiliasi Tinggi Kebutuhan Pencapaian Materi Dan Lebih Memilih Hadiah Intensif Yang Keempat Yaitu Gaya Kepemimpinan Berorientasi Tugas Yaitu Cirinya Adalah Secara Eklusif Mendekankan Pada Penyelesaian Tugas Gaya Ini Lebih Efektif Lebih Efektif Untuk Pengikut Yang Memiliki Karakteristiknya Yaitu Kebutuhan Afiliasi Rendah Kebutuhan Pencapaian Materi Dan Lebih Memilih Hadiah Materi Pokok Pemimpinan Pemimpinan Efektif Pemimpinan Efektif Adalah Seseorang Yang Dapat Menjadikan Anggotanya Merasa Kebutuhannya Terpenuhi Dan Dirinya Sendiri Merasa Anggotanya Dapat Memenuhi Kebutuhannya Satu Faktor Individual Pemimpin Yaitu Kualitas Individual Pemimpin Yang Berpengaruh Langsung Terhadap Efektivitas Pemimpin Adalah Usia Dan Pengalaman Kompetensi Teknis Dan Gaya Dua Faktor Pengikut Yaitu Ada Beberapa Sifat Pengikut Yang Penting Itu Divertimbangkan Adalah Kebutuhan Berevaliasi Kebutuhan Mencapai Sesuatu Mengharapkan Hadiah Dan Kebutuhan Untuk Tidak Berlangsung Yang Ketiga Faktor Kondisi Lingkungan Yaitu Kondisi Situasi Yang Ada Pada Saat Belaksanaan Tugas Akan Berpengaruh Terhadap Efektif Atau Tidaknya Pemimpin Beberapa Faktor Lingkungan Yang Dapat Berpengaruh Adalah Sifat Tugas Deraja Terpekan Atau Stres Kejelasan Perang Dan Kontak Waktu Yang Keempat Yaitu Meningkatkan Kemampuan Kepemimpinan Yaitu Pemimpin Sebaiknya Berusaha Meningkatkan Kemampuan Kepemimpinannya Agar Semakin Efektif Agar Kepemimpinan Benar-benar Efektif Pemimpin Perlu Menemukan Berbagai Kondisi Lingkungan Dan Variabel-variabel Yang Bentuk Suatu Situasi Dan Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Atau Kegagalan Yang Kelima Pelatihan Dihormati Untuk Menjadi Pelatihan Dihormati Dan Disegani Selain Harus Memiliki Kompetensi Profesional Juga Perlu Memiliki Kompetensi Pedagogis Kompetensi Kepribadian Dan Kompetensi Sosial Pelatihan Sebagai Pemimpin Dihormati Dan Disegani Juga Karena Komitmen Terhadap Tugas Kebijaksanaan Atau Kebijaksanaan Atau Kearifan Kearifan Keadilan Dan Ketebatan Dalam Memperlakukan Orang lain Yang Keenam Tanggung jawab Pelati Pelati setidaknya Memiliki beberapa tugas Ketika Menjalankan Aktifitasnya Yaitu Sebagai berikut Satu Memberikan Lingkungan Yang Aman Dua Aktifitas Harus Direncanakan Secara Cepat Ketiga Aktif muda Harus Ditangani Secara Tingkat Perkembangannya Yang Kelima Memberikan Peralatan Yang Aman Dan Sesuai Dan Yang Terakhir Aktifitas Harus Divervisi Secara Baik Baik Itulah Tari Pembahasan Pembahasan Yang Saya Jelaskan Kurang Dan Lebihnya Saya Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang